Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang masih permintaan masih ada beberapa sekitar 15-20 juga guys So banyak banget ya Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Dan disini ada requestan terbaru daripada teman-teman semua Yaitu tak takut saya lari ke RM160 bukan boleh jatuh papa ke dana Popcorn sedap Ini daripada FF channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe So jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya ada dekat Lima sawjana 2 Jalan mahala ke Seremban Sepan saya ini ada 2 orang pilihan popcorn Jom kita tengok Assalamualaikum jik Assalamualaikum jik Assi Jual apa ini jik? Jual seramil popcorn Oh karamil popcorn Oh shik Eh jadi penampilan sekejap Jual seluruh Darah apa ada aji Mereka dari sini Siam itu berhasil Sekali 4 siam Ambil stok Berhasilnya sekali diambil Empat ratus Betul Seteluh hari Seteluh hari empat dua pekat Tapi Sekarang-seram Akhirnya Rizkyan Mereka dari Yang dua hari lepas tu Tiba-tiba pukul Lapan setengah malam Tapi daripada siam tu Bergerima So macam mana Mereka sekarang Okey ke-oke Boleh lah Alhamdulillah Masya Allah lima guys Yang nombor satu UIA Jambang Atas tu jambang Yang nombor dua Baru nak masuk UTM Aritab Suri Sudai Oh UKMKL Rizab Suri nak pergi Pancaran Yang nombor tiga Tauru UIA Lagi sekolah lagi Semua lagi Semua masih Masih sekolah lagi Masih sekolah lagi Pancar sebab kerja lain Ini kan kerja lain Memang Jual ini lah Panci dia memang Lantah dulu Sebab Lagi tak sehat Lalu Tengok-tengok Banyak Bicara habis Allah Allah Oh Tinggal tiga Masya Allah Banyak sekali Lagu Oh Pakcik Saya nak pergi satu dulu Boleh Sebab saya nak basah Kat sini Boleh Boleh Pakcik Orang mana Saya Penang 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 Dah tak bunyi Penang Dah sejak Pertama dua Pertama Di dalam Bentuk Pertama Kadang-kadang tengok muhuni, emang sedap. Eh, memang sedap lah. Emang rasa dia punya karamel dia memang pekat. Oh, okey. Nanti yang makan, dia kena sumbat kayu rajuk. Tak nak pelawa orang yang tengok ni makan. Eh, tak nak nak. Tak nak, nak nak makan lah. Pokkorn. Malam-malam makan pokkorn, memang sedap. Oh, betul. Kalau nak dapatkan pokkorn ni, datang dekat Saya nak perima dua. Eh. Eh, Pakcik, sorry. Pakcik, Hisham. Hisham. Madu. Memang betul-betul empal. Lepas. Boleh guys buat referensi buat kawan-kawan tu Nak nak makan pokkorn sedap. Kalau orang punya kawan-kawan tu, kita tunjuk. Kita nak beritahu lah ya. Pokkorn ni kan. Lepas kalau orang lalu dalam, nak tunjuk. Pakcik, dalam ni ada berapa lagi? 15, 16, 16. 16, 16. Saya nak buka. Saya nak buka. Saya nak buka. Dia satu, saya dua. Saya nak beli semua ni. Boleh. Tapi kita nak bagi ke semua orang lah. Sumber apa? 260. 60. 16. 16. 16. 16. 16. Ajar lagi saya bayar boleh? Boleh. Boleh eh. Pakcik tak takut saya lari ke? Haa. 160 ringgit. Okey. Bukan boleh kaya sampai mati. Betul. Bukan boleh jatuh Papa kita anak. Betul. Nampak. Ayat orang lama memang steady. Saya rasa boleh ke? Masya Allah. Saya tolong pakcik lah. Okey. Pakcik ni cakap bahwasannya 160 tu takkanlah bahawa kita kaya sampai mati ya kan. Yang betul lah. Keren banget si pakcik ni. Masya Allah. Okey. Okey. Masya Allah. Okey. Masya Allah. Masya Allah. Tak apa si? Tak apa si? Tak apa si? Tak nak si. Apa nak tolong eh? Nak tolong tolak eh? Okey nak, percuma ke ambang tu. Okey. Wah, seronok Oh, untuk tembahan juga ada guys Memang boleh datang, kontak pakcik ni nak beli Memang pedang Cuma dia? Cuma Haa Macam ni Cuma Akcik anak antar mesej Dia sejak baru dapat Rift barang-barang nak kena beli Banyak dia orang Barang-barang nak bantuk belajar lah Haa, dia nak masuk Ritian Dia bintang tak suka Dia bercuma Boleh bawa, ada raga kan Ada Haa, ok, terima kasih Yeay, habis Ini kita punya Pungkus saya jumpa, Ali Ada orang tak jumpa Haa Haa Tadi dia panggil, nak panggil bercuma ke abang? Eh Takpe, 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 bagi, bagi, bagi Alah, abang ladangnya, abang ambil lah Tak cukup ni Kena datang balik esok Haa Tadi sosa berapa? Sosa 60 Lepas ya, cik eh Tak ada kurang, tak ada lepih lah Bolehlah diskaun 2 je Jadi Tak terlihat pukul 2 Pakci bagi diskaun lah Haa Tegan lah Pakci buat Tegan lah, gimana pulih Kita bayar lah, 160 kat Acik lah Boleh siang? Ikut suka Haa Eh, bulan, bulan kita nak balik tu dah Tak bayar lagi pakci ni Pakci, pakci berpuluh anjat lagi Dikerja Dikerja ni Haa Pakci lah Haa, ni jangan muka 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 lagi Haa Yang banyak dia ni Allah Sama ada 700 kat Acik 2 je 2 je 2 je Haa Alhamdulillah Sosot Memang tadi susah hati dengan anak asam etik Nak beli barang Barang mahal, barang sukat Masa dia berinterview tu Barang nak berinterview saja Kita juga berhenti Dan Sosot 2 hari lukisan si Beli barang yang gue nak pakai Kena 2 hari lukisan 2 hari lukisan 7 hari lukisan 7 hari lukisan 7 hari lukisan 7 hari lukisan 8 hari lukisan Dan pakcik Dia berikan ketenangan untuk peniaga Walaupun sekarang ni banyak ujian yang mendatang pada kita semua Harap pakcik cekal Dengan ujian yang kita hadapi sekarang Macam-macam ujian Pakcik pun nak sampaikan pesanan pada yang video ni lah Satu je Yangin kurang dari 1000 kali selawat hari lukisan InsyaAllah Itu sahaja 1000 pakcik selawat yang paling ringkan supaya orang lain boleh ikut Ya Pakcik selawat yang paling ringkan sahaja Alhamdulillah Tapi kita jangan laju-laju Bila kita Dengar sahaja 1000 tu pun tak lama Tengah jam lah Saya nak minta izin pakci Jadi Apa yang kita buat hari ni Yang kita rasa hari ni Kita nak push dekat semua Social media kita Dengan niat kita nak promosi makanan pakcik dekat sini Hargan jualan pakcik meningkat lah Betul betul Saya nak minta izin ke pakci Andai kata dari awal saya Wan Pakci datang Saya lebih takkan sekurang Kan melawang-melawang ke pakci tadi Minta maaf Teronok juga ada orang yang saya faham Tak kira daripada 15 petang Sampai semalam tu saya bayar bukti Nampak ketabahan pakci ke sini Mungkin pakci terus kekal Ni sahaja saya seorang dia kerjakan Tak apa Nanti pesan ke anak-anak dah tengok dalam video ni Saya cek anak-anak saya pesan satu lah Jangan lupa pakci saya Kita pesan apa-apa tak pakci dengan anak-anak pakci dah si Kalau dia tengok video ni Tak apa nak buat apa-apa kerana tu Terima kasih 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 banyak Ok Alhamdulillah So hari ni malam ni kita dapat satu pakci hisyaf Memang terbaik dia punya popcorn Akcik popcorn Memang lain kalau nak tengok video FF Canon Yang penting Sampai jangan lupa like Comment Subscribe Comment tu Best Memang terbaik Comment lagi di dalam tu Bagi semua orang boleh rasa Pokokan pakci ini lagi Jom Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ok guys Alhamdulillah Kita sudah menonton video ini Dan Mungkin ini tamparan keras bagi kita semua Terutama untuk anak-anak ya Dan Begitulah perjuangan Orang tua Ketika melihat anak-anaknya Ya kan Masa-masa sekolah Macam tu Tapi ingat Pengalaman saya Dengan kedua orang tua saya Pengalaman hidup Yang mana masa tu memang susah sangat Saya pergi pondok lah Dan pondok pesantren tu setiap harinya Setiap bulannya Kita Memerlukan dana yang sangat besar sekali Macam 400 ribu 500 ribu Itu pun untuk bayar pondok saja Dan Allahu Akbar Di masa tu memang betul-betul Susah sangat nak dapat Tapi apa Kalau Anak kita Menuntut ilmu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menuntut ilmu agama Ataupun ilmu pengetahuan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kan memberikan jalan Jadi Jangan takut Apabila Anak kita sekolah Pasti Allah hantarkan Rezki kepada kita Sebab Di dalam hadis Disebutkan Man kharaja Fi talabil ilmi Fahuwafisabilillahi Hatta yarjim Orang yang belajar Menuntut ilmu Pergi belajar Menuntut ilmu Itu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dia pulang Yang bermaksud Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Kan menanggung segalanya Mau menuntut ilmu Ataupun tak Kita tetap ditanggung Oleh Allah Tapi Keistimewaan orang Yang menuntut ilmu adalah Dia berada di jalan Allah Sampai dia pulang kembali Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar illa ilham Jadi Saya pun merasakannya Adik-adik saya Ada tiga Dan Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan rezeki kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan Apa yang kita nak Itulah Kita Patut bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena setiap doa kita Pasti diijabah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap apa yang kita inginkan Allah subhanahu wa ta'ala Kabulkan Kalau itu baik untuk kita Semoga ini menjadi Pelajaran bagi kita semua Sehingga kita Tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat apa kata pakcik tadi Salawat Seribu kali dalam sehari Allahu akbar Allahu akbar Lailham Bukti kecintaan kita Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Ya Ada Sebuah kisah Dimana ada seseorang Yang memanggil Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tapi Rasulullah S.A.W Tidak menoleh Lepas itu Dipanggil lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Rasulullah S.A.W Tetap tidak menoleh Lalu seseorang ini Datang kepada Rasulullah Menekati sambil berlari Lalu mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya memanggilmu Akan tetapi Engkau tidak menoleh Maka Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah S.A.W Menjawab Aku Ya Tidak mengenalmu Kata baginda Nabi Muhammad S.A.W Karena orang yang Aku kenal Adalah orang yang paling banyak salawat Kepada aku Allahuakbar Oke guys Terima kasih datang ke video ini Sampai selesai Apabila tersalah kata Mohd dimaafkan Saya pamit untuk diri Semoga Teman-teman semua Sehat selalu Bahagia selalu Pokoknya Support terus Pak C ini Agar supaya Pak C ini Semangat Dalam berniaga Dan juga Diberikan Rizki yang berlimpah Amin amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa guys Di share Di like Dan di komen Dan Paling penting adalah Nge share ke Facebook Whatsapp Dan lain sebagainya Agar supaya Banyak orang-orang yang tahu Sehingga Banyak yang menyerbu Dagangan Ataupun Menyaga daripada Pak C ini Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pamit Udu Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax